Halo semuanya, welcome back to Alisha Bali Channel Pada kesempatan kali ini, Mbok Adek mau mengucapkan Selamat menyambut Hari Raya Kuningan Dan yang juga bikin spesial pada tahun 2024 ini Hari Raya Kuningan sangat dekat dengan Hari Raya Nyepi Nah, pada hari ini Mbok Adek merayakan pekiisan atau melasti Di desa pekutatan, kecamatan pekutatan, kabupaten Jembrana Umat Hindu kali ini memang sangat dikejutkan dengan Pacara yang metumpuk-tumpuk nih, Semeton ya Dari waktu galungan, langsung kuningan Dan pengerupukan juga nanti tepat di Hari Manis Kuningan Nah, ini sangat padat jadwal untuk masyarakat Hindu saat ini Karena harus siap mental, siap dana, dan juga siap tenaga Untuk merayakan Hari Raya Besar ini Yang berkelanjutan ini, Semeton Jadi tetap semangat nih, Hastungkara Kita semua bisa merayakan Hari Raya Kuningan Dengan pengerupukan dan juga nyepi Dengan lancar, rahayu Nah, pada kesempatan kali ini Mbok Adek ingin menjelaskan sedikit Tentang makna melasti atau mekiis yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi Upacara melasti atau mekiis ini Atau melis Tujuannya adalah untuk melebur segala macam kotoran pikiran Atau manacike, perkataan atau wacike, dan perbuatan atau kayike Kata melasti terdiri dari kata male dan asti atau astiti Kata male berpakna kotoran atau klesu dan astiti berarti memuja atau mendoakan Sehingga melasti adalah memelakukan pembersihan segala kekotoran dengan memuja keagungan ide sang yang gedewasu Beserta manifestasinya Nah, semeton karena itulah diadakan upacara melasti Agar mencapai kebersihan alam manusia atau buwana alit sehingga bersih lahir batin Serta kebersihan alam semesta atau buwana agung sehingga menjadi tenang dan damai Tidak ada panca baya atau dijauhkan dari mara bahaya Melasti memang dilakukan beberapa hari sebelum nyepi Pada saat ini, para umat Hindu akan mundut atau menyungsung pratima atau perlingga Beserta alat-alat upacara dipura Lalu disucikan di segaru atau lautan sebagai tempat penyucian ide betara Sebab secara mitologi bahwa segaru adalah tirte amerte dari pemutaran gunung mandara atau mandara giri Yang dilakukan oleh para dewa dan para raksasa di lautan susu atau kesire rernawe Untuk memperoleh air kehidupan atau tirte amerte Menurut kitab suci Weda, bahwa yang termasuk air suci untuk tempat melasti adalah campuan, air laut, ataupun air danau Lokasi air-air suci ini diakini oleh umat Hindu sebagai air kehidupan atau tirte amerte Sebagai sumber pembersih segala kekotoran Menurut Lontar Sundarigame dan Lontar Sang Yang Haji Suamendale juga dikatakan Melasti itu merupakan wujud peningkatan serada bakti para umat Hindu kepada ide Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya Yang sering disebut betara-betari dengan tujuan untuk menghilangkan kekotoran atau penderitaan Nah upacara melasti juga mempunyai tujuan untuk memohon waranung grahe kepada Sang Yang Pencipta beserta isinya Agar alam manusia dan alam semesta mencapai keseimbangan Nah semeton gimana? Apakah di tempat kalian sudah melaksanakan upacara melasti? Kalau di Pekutatan diadakan satu hari lebih awal dari biasanya Pastongkare semua berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dan rahayu sinarang sami Nah semeton demikianlah untuk video mukadak kali ini Semoga bermanfaat Sekali lagi selamat merayakan haria kuningan Dan selamat hari raya nyepi Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye